Kepala Kepolisian Daerah Sultra, Brigjen Polisi Dwi Irianto melaksanakan kegiatan Silaturahmi dengan PJ Gubernur Sultra bertempat di Ruang Rapat Kantor Gubernur Sultra selasa 21 Mei 2024. Silaturahmi Kapolda Sultra itu langsung disambut PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto, serta Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Asrun Liu. Kapolda dalam Silaturahminya didampingi sejumlah pejabat utama yakni Wakapolda Sultra, Brigjen Polisi Amar Chandra Juli Buwana, Karo SDM, Karo Rena, Karo Logistik, dan Direktur Polisi Perairan dan Udara. Kapolda Sultra, Brigjen Polisi Dwi Irianto mengatakan kegiatan Silaturahmi dengan PJ Gubernur Sultra merupakan upaya untuk menjaga sinergitas dan kerjasama antara Polri dengan Pemprov Sultra dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Sultra. Kegiatan Silaturahmi itu juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kedua instansi. Masyarakat akan lebih percaya bahwa kedua instansi akan bekerja sama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Silaturahmi dalam rangka untuk mempererat hubungan antara Pemprov dan Polda dan juga sekaligus perkenalan saya selaku Kapolda baru dengan Pak Wakapolda baru dengan beliau. Jadi kita membicarakan masalah situasi Kamu Timmas di wilayah jajaran Polra Sultra dan persiapan untuk menghadapi pilkada. Sementara itu PJ Gubernur Sultra menyambut baik Silaturahmi Kapolda Sultra. Ia menyampaikan Pemprov Sultra selalu siap bersinergi dengan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.